Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 2. Jadi, sebuah pesawat menembakkan peluru seperti gambar. Jika diketahui, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian pesawat dari permukaan tanah adalah 500 meter. 500 meter ya, ketinggiannya. Tentukan jarak AB. Oke, kita tahu bahwa V-nya itu adalah 200 meter per sekon kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat lalu hanya 500 meter. Yang ditanyakan jarak AB, berarti yang ditanyakan adalah si X-nya. Kemudian, untuk mencari X, X itu kan kita menggunakan GLB. berarti rumusnya adalah V dikali T. Untuk V-nya kan kita sudah tahu, 200. Nah, sekarang T-nya kita tidak tahu. Jadi, kita harus cari T dulu. Ini, bolanya kan dari sini ya, dia diturunkan. Berarti, dia kan dari, bisa diibatkan itu dia itu dari puncak, ya kan. Karena dia di sumbu Y, berarti coba kita cek menggunakan VY. VY itu adalah rumusnya V0 sin teta. Kita pakai yang positif, karena dia gedaknya nurun. Nah, untuk VG, atau V di posisi Y, itu kan dia punya kecepatan. Tapi, kalau di titik puncak, atau di awal, itu kan berarti tidak ada V0-nya ya. Eh, VY-nya nggak ada. Berarti, kita tulis 0, kemudian V0-nya, di misalkan itu yang 200, kemudian sin teta-nya, sin teta-nya nggak diketahui nih. Karena sudutnya tidak diketahui, kita coba alih fungsi. Kita coba cari rumus lain. Di situ kan ada ketinggian ya. Kita pakai rumus H. Selain itu, rumusnya adalah V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, H-nya kita tahu 500. V0-nya kita anggap 200. Dikali T min setengah GT kuadrat. Di sini, T-nya, coba kita keluarkan ya. Menjadi 200 min setengah G kali T. Oke, kalau gitu berarti ini 500. Atau H-nya masih tetap aja. Kita misalkan sebagai H. Atau V-nya juga masih utuh. Ini V0Y, ini H. Kita tuh mau cari T ya. Tadi T kita keluarkan menjadi V0Y min setengah GT. Ini H. Berarti H dibagi V0Y min setengah GT sama dengan T. Oke, sebentar. Kita cek lagi. Jadi, untuk V0Y. Oke, coba kita fokus dari rumus ini. Sebelum kita uraikan. V0Y. Jadi, kecepatan mula-mula pada saat di titik Y itu dimisalkan 0. Kenapa dimisalkan 0? Karena dia berada di puncak yang ketinggian yang paling tinggi kan. Jadi kan pertamanya berarti dia diam. Kemudian, berarti kan H sama dengan 0 min setengah GT kuadrat. Lalu pindah ruas. Atau nggak usah pindah ruas, biarin aja. Kemudian, dari sini berarti Oh iya, ini kan turun ya. Kita pakai yang positif. Jangan lupa. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti 2H dibagi G sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan akar 2H bar G. Jadi ini kita tulis keterangan. V0Y bernilai 0 karena posisinya atau karena kecepatan awal. Benda diam. Oke, kalau sudah berarti dari sini kita punya rumus untuk mencari T. Kita mau mencari T pada posisi ketinggian tertentu untuk sampai bawah. Berarti kita bisa cari T sama dengan akar 2 kali 500 dibagi 10. Coret berarti dapat berapa? Akar dari 100. Berarti T-nya adalah 10 sekon. Jadi waktu untuk si peluru itu sampai ke tanah itu membutuhkan waktu 10 sekon. Artinya, X sama dengan 200 digali 10. Satuannya meter. Berarti 2000 meter. Kita ubah menjadi kilometer. Berarti dibagi 1000 menjadi 2 kilometer. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, perlu diingat karena kita lagi ngomongin posisi di sumbu Y, maka kita menggunakan KLBB. Dan karena gerakannya menurun, terjadi perubahan kecepatan di mana dia semakin cepat. Makanya kita menggunakan positif. Nah, yang harus kita lakukan itu kita mau cari T-nya dulu untuk masukin ke rumus ini. Cara cari T kita pakai yang sumbu Y, yaitu pakai KLBB menjadi seperti ini. Kemudian, kenapa V0, Y-nya itu 0? Karena di posisi awal, itu dimisalkan bahwa dia tidak ada kecepatan. Seperti itu.